Aduh jatuh aku lagi setting kameranya oke seser miring gak sih kangen bisa-bisanya baru berapa hari baru kayak dua hari yang lalu kita ketemu eh iya baru dua hari lalu eh iya baru dua hari yang lalu kita ketemu guys udah kangen aja kamu kelihatan ya kita seperti biasa kita pilih lagu dulu ya hai 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 ini mau kayak dikunci Raja ini mau dikunciin aja apa kosa kacamata eh kacamata aku kacamata aku kemana ya kacamata aku aja aku enggak tahu kemana eh tadi kali aku aku pakai di depan terus kayak aku nggak tahu lagi jadi bilang biasalah nanti juga ketemu lagi dengan sendirinya tiba-tiba kayak ada aja gitu eh eh oke aku lagi ternyanyang banget sama lagu ini jadi aku aku akan pasang lalu ini sih udah sehat Kak sudah lumayan dibanding kemarin-kemarin sudah lumayan tapi masih ada kayak gitu dikit tapi it's okay don't worry be happy maaf tapi kami kangen bojek bojek masalahnya bojek lagi enggak disini hahaha hayo lo enggak ada lagi depan jadi aku nggak bisa ambil I'm so sorry you can't see bojek today ngomong-ngomong kita ketemu tanggal 25 C harus sehat cekasifah see you ya tanggal 25 mata-mata sampai ketemu aku lagi nanti tanggal 25 hari Senin ampun jungkok jungkok hello kalian paling suka masyarakat ini dia nggak suka ya aku suka ketemu gak ya ketemu dong masa nggak ketemu hari ini apa sih hari Rabu bagi kalian sekarang kalau sekolah baru pulang kalau yang kerja masih kerja ya semangat ganda teh fighting lihat I'm back with my lihat hati aku yang realistik ini karena gue ya kuliah libur Oh iya hari Rabu tahu masa libur aku aja enggak masih aku enggak 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 kayak kumpulnya berapa hari lain kumpulnya berapa hari lain dapet disco dari Kashifa terima kasih banyak kasih kompik diskonya Wow disco-disco sama adat semangka ada gif semangka dari kak ryan kadak diggede terima kasih kak memories follow me left to right ok 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 akhir kak Mimpin enggo-enggo masih SD iya terakhir kali itu aku eh daftar sih eh maksudnya terakhir kali aku lihat sih aku masih kelas nama SD ya gitu sih akhir kali kasih ini dong, pertanyaan dong aku jawabin aku memang gak nampeng kamu boleh gak boleh banget dong siapa disini yang udah nampeng aku, coba kasih reviewnya ke kak Naila eh ke kak Naila biar kak Naila tau nih gimana gitu ya kan, right hari ini baru sore sih bun jadi gak bisa di write ya biasanya kalau write kan malem tapi ya it's okay it's fine tadi aku abis makan sih kayak enak jadi good tidak ada maksudnya kayak oke-oke aja gitu loh kan kita ini full senyum ya kan siren polisi tidur bangunnya kapan enggak coba nanti aku bangunin ya pake itu pake siren mobil siren mobil siren mobil polisi bener gak sih eh emang mobil polisi ada siren nanti gak sih kayaknya ada gak sih suka main apex ya suka lumayan aku lebih sering main apex dibanding manvaloran suka seblak lu gak enggak sih aku selama ini baru makan seblak dua kali jadi gak bisa dibilangnya kayak oh suka banget gitu kan tapi kayak kalau dibilang enak atau kayak lumayan suka kayak enak gitu lumayan suka-suka aja gitu loh udah dapet disko lagi dari Kashiva sanangi Kashiva terima kasih untuk diskonya thank you arigato thank you so much lagu inilah kita harus streamingnya guys terima kasih banyak kalau kemarin aku lihat streaming flying high udah sampe 2 juta yeay oh my god kalian keren banget yes oh my god kanji so pretty dapet disko lagi dari dari kapunpun kapunpun feel blue kenapa tuh feel blue feel sedihkan oh kapunpun what's wrong tapi terima kasih untuk diskonya kalau ada cerita cerita jong saya baca kok kayak kayak kalian kalau mention dan gitu aku baca kok dia bisa cerita aja cerita aja ke aku guys kalau memang aku jadi comfort zone buat kalian ya it's okay cerita aja kita siapa oh siapa graduate oleh ke kamu boleh kali ya bulat dong emang siapa kacin hap kacin hap yang baru luar kan yang baru graduation kacin hap tuh baik banget tau terus kayak kacin hap tuh kayak lucu gitu dia kayak aku kayak aku kayak dimana gitu itu lucu terus cantik dan sih keren banget juga oh terus aku play sama sama kacin hap kita sama-sama psikologi kita sama-sama siswa psikologi dan kacin hap juga ulang tahunnya sama sama aku ya gak sih tanggal 13 September coba beda tahun keren gak seh dapet disco lagi dari kaa terima kasih kaa untuk diskonya wih dapet disco lagi oh my god aku dikasih disco berturut-turut oleh kaa terima kasih kaa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati PSM Lin waduh siap deh jangan buka makannya ya biasa karena kalau abis pulang sekolah itu makan dulu eh pasti kayak gak tau ya cuma aku dulu kalau pulang sekolah aku selapai kayak sekolah itu sangat menguras energi jadi kayak pulang tuh pasti lapar pengen sesuatu kayak kalau pengen manis-manis pengen yang asin-asin jangan buka makannya see i'm enjoying the view we're flying higher 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 so cool so keren we're flying higher mau lagu apa gengs aku nombang absen lagi jalan soalnya it's okay kapunpun it's okay hati-hati di jalan ya ngomong-ngomong soal hati-hati di jalan masa kita gak dengerin lagu hati-hati di jalan juga gak sih baik terus bisa ada emang emang lagi radio lagi radio siang ceritanya uh hati-hati bicara awas hati yang terluka tugas kuliah aman kalin lumayan ka arfian lumayan lumayan bikin stres maksudnya gak apa? it's okay it's okay you know 4848 lin fm jakarta ya kembali lagi di 4848 fm lin jakarta iya jadi dalam siang hari ini mungkin kan sekarang lagi banyak gitu yang lagi di jalan ya kan atau yang baru selesai baru selesai sekolah gitu kan ya boleh banget gitu masa kita untuk apa namanya untuk menemani keseharian kalian boleh banget gitu kita sambil dengerin lagu ya gak sih jadi sekarang saya lagi pasang lagu hati-hati jalan let's go capek banget ya psikologi atau matematikanya galin? ada ya ampun oke ini juga hal yang kayak apa ya orang kalau misalkan mau masuk psikologi oke gue mau masuk psikologi karena gak ada matematikanya itu salah besar karena psikologi adalah matematika gak matematika semua sih cuman ada matematika ada matematikanya jujur susah jadi kalau misalkan yang emang pengen kuliah terus pengen bebas di matematika psikologi bukanlah jawabannya guys karena emang ada matematika ada duanya susah cuma bukan susah sih ribet aja gitu ya tapi kayak kayak menurut aku dimanapun jurusan kebanyakan ada matematikanya gitu jadi tahatan aja ya pasti bisa karena gak mungkin kayak kebanyakan pasti soal ada matematika kalian pasti akan bertemu dengan dimanapun dan kapanpun gitu loh kayak sebenci-benci kita matematika pasti ketemu aja gitu loh kayaknya emang iya aku nggak belajar eh aku belajar nih di sekolah dulu ya bener sih ayo boycott statistika enggak cara saya membongin jangan boycott ya statistikanya nanti statistikanya sedih tapi statistikanya pun diperasaan punya lah ya apa sih aku nanya sendiri terus jawab sendiri gimana sih rasanya dipanggil sama kamu Halo Kak Diat jadi panggil loh coba halo halo kalau sudah dipanggil berarti harus harus apa harus makan harus makan siang jangan lupa makan siang masih dalam botol kesayangannya betul si ping ini tutut tutut siu fece sisi satu ya siu aku nonton rkj cilin yee sampai ketemu ya halusah hari Jumat ada STC Kak Adel Oh my god jadi bakal seru banget sih jangan sampai ketinggalan ya guys Oke jangan sampai ke janji nggak ketinggalan janji Kukira kita akan bersama Dapet disco dari Kak Isti, halo Kak Isti, oh my god terima kasih untuk diskonya Terima kasih, terima kasih lagu sedih enggak kok ini aku aku pasang lagu every summer time guys Niki gak sedih lagunya happy karena kan apa oh full senyum sampai lupa si suka sayuran enggak suka lumayan tapi aku 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 tahu kayak makan sayuran kapan ya kayak udah lama deh soalnya kayak enggak dimaksudnya kayak enggak ada kayak enggak ada sayuran juga aku lebih sering minum makan buah tapi sayur juga lumayan suka sih cuma kalau disuruh milih kayak mending makan sayur atau makan buah karena kan dulu sama-sama sehat ya aku lebih milih buah karena kalau sayur kayak kayaknya enggak perlu sih di dalam lauk gitu ya tapi kalau misalkan buah kayak kalau buah tuh kayak lebih pengen gitu pengen makan buah intinya gitu eh lebih suka makan buah dibanding makan sayur tapi kalau sayur suka paling suka sih kalau yang kayak nggak bisa diresist gitu ya nggak bisa di kayak selalu pengen eh bukan misalkan pengen kayak kalau misalkan ada pasti kayak ya udah bakal tetep ambil itu adalah kangkung kangkung adalah sayuran kayak semua pasti suka kangkung enggak sih kalau misalkan yang nggak suka sayur pun masih kok kangkung masih bisa ditoleransi gitu gak sih ya eh eh kangkung terus aku juga suka aku suka bok choy kan tau bok choy gitu sih bok choy itu kayak bukan kisah kek sawi bukan sawi ya apa ya ya adalah pokoknya betul kangkung is the best yes tapi aku sebenernya dari semua sayur aku paling suka jagung jagung tuh masuk sayur gak sih termasuk lah ya termasuk gak sih termasuk kan sayur pak choy bukannya bok choy bak oh iya pak choy pak choy itu namanya bok choy guys dipanggil bok choy tapi ya pak choy gitu ya sih pak choy and bok choy is the same thing kering oke biji-bijian emang biji-bijian bukan termasuk sayur jagung ya pokoknya saya suka jagung itu tidak usah dipermasalahkan hal-hal yang eh itu ya yang kecil ya jangan dibikin masalah ya itu jangan bikin orang mikir gitu bayi-bijian pakai jagung the best iya oh my god ada yang sama kayak aku juga ya biasa aku makan bayi pakai jagung kalau enggak ya jagung-jagung di sayur asem sayur asem juga enak deh sayur asem itu dulu aku kenapa suka banget sama sayur asem karena sayur asem itu ada yang namanya kerupuk maksudnya kayak disebutnya kerupuk tapi bukan kerupuk kayak kalian tau gak sih yang kerupuknya tapi kayak air gitu itu pasti bukan beneran kerupuk-kerupuk ya kayak gitulah pokoknya itu enak banget terus kayak ditambah lagi tambah ada jagung kan jadi kayak oh enak sekali gitu jagung enak pakai susu Oh jasuke jagung susu keju ya itu juga enak eh jaku sejak jasuke 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 juga enak banget bahkan eh aku tuh dulu kalau misalkan ada semua bahannya dirumah ya aku suka bikin sini tahu karena sesimpel itu kan cuman jagung susu kentol manis sama keju udah kayak diparutin keju banyak diatasnya jadi deh gitu jagungan tapi jagungnya harus yang di jadi jagung itu harus direndam sama kayak kayak gula pokoknya kayak di dibikin manis gitu enak banget sumpah terus kayak kalau dibikin-bikin kan enggak enggak seenggak sehat itu gak sih kayak masih masih ada jagung ke masih ada sehatnya lah masyarakat nutrisinya gitu Aduh ini kayak apa namanya eh alasan-alasan ya biar bisa makan yang enak kan bisa masak yee yang disini coba kalau misalkan yang pengen aku masih tahu aku suka masak tahu emang kelihatannya aku nggak bisa masak ya aku suka masak yee iya nutrisinya bikin kenyang ya lumayan ya sih tapi enggak aja suka kayak itu cuman sampai di sini sih ya kali itu ya itu cuman buat snack doang gitu loh minum jahe suka gak sih suka banget oh my kan kalau misalkan dia belum tahu aku aku tuh suka segala jenis kayak aku tuh suka yang yang kayak orang tua orang tua suka gitu loh aku suka jahe aku suka apalah mungkin kayak eh makanan-makanan kayak kue-kue basah gitu aku suka oh my god aku suka-suka banget sama jahe Biasanya jahe itu paling enak mak minum sama kewedang jahe aja gitu aku juga udah suka banget gitu itu jarang udah lama sama kewedang jahe aku juga pengen ronde suka kebang tahu kembang tahu apa nih kembang tahu udah dua gak sih satu kembang tahu yang manis yang emang kayak semacam jahe yang kayak masih kayak temen-temen yang wedang sama satu lagi kembang tahu kembang tahu sup ya biasa makannya pakai nasi dua-duanya suka keras sih sujahe ya sujahe enak apalagi kalau misalkan kayak lagi dingin-dingin ya kan kayak pasti di Bandung atau di puncak uh enak sekali ya gak sih brokoli suka galin lumayan brokoli ini lumayan suka tapi enggak nyari sih tapi suka kayak masih kayak kalau ada ya udah makan-makannya tapi kayak kalau kalau enggak ada juga nggak nyari gitu jahe perserai cobain deh Oke nanti aku coba ya jahe sama serai serai tuh yang mana ya yang pedes juga bergantung atau bukan aku belum pernah makan serai atau sudah aku lupa ya tapi baiklah itu sepertinya kombinasi yang menarik tapi akan saya coba ya kasih terima kasih loh untuk rekomendasinya apalagi di sayur sob yes Lin Stranger Things udah bisa berapa udah selesai Oh my God aku nangis tahu siapa di sini yang belum nonton ya yang belum nonton kasihan deh ketinggalan ya kalian harus selesai nggak ya sobe soalnya bener-bener seseru itu kayak episode terakhir itu aku nangis gak sampai yang terisak-isak sih cuman kayak mengeluarkan air mata gitu soalnya sedih tapi sesedih itu tapi sedih gitu ketiga sih pokoknya seru last and your thing tuh seru jujur aku itu bukan tipe yang suka fantasi gitu kan karena aku aku kayak aku nggak gitu suka sama film-film yang fata maksudnya nggak gitu suka ya kayak prefer maksudnya kayak prefer genre lain dibanding fantasi gitu tapi kayak kayak waktu nonton Stranger Things tuh entah kenapa kayak seru aja gitu loh ngerti gak sih kayak seru aja gitu nonton Stranger Things ya aku kayak nontonin terus terus kayak oh my God bener-bener seseru itu tuh kayak semua settingannya karakter P itu kayak kombinasi yang sangat baik gitu loh yang sangat bagus jadi kayak seru banget Harry Potter Harry Potter suka doang dulu itu aku nontonin Harry Potter terus tahu waktu aku tuh dulu punya CD Harry Potter dari yang pertama sampai yang paling terakhir kayak aku tuh bener-bener nontonin apa namanya nontonin Harry Potter terus karena karena saudara aku tuh suka sama Harry Potter kan terus kayak aku tuh juga jadi ikut nontonin Harry Potter juga gitu loh terus kayak oh my God nanti bener-bener seseru itu Harry Potter tapi aku jujur aku lebih suka Harry Potter lama-lama masih kayak kalau disuruh milih aku lebih aku lebih lebih milih buat nonton Harry Potter tuh yang kayak awal-awal dibanding Harry Potter yang kayak agak kayak Harry Potter yang kayak udah mau abis gitu orang itu dia udah gede gitu aku lebih suka waktu dia masih kecil karena atau lebih lebih seru aja gitu ceritanya juga lebih seru kayak kalau yang gede tuh kayak lebih lebih tepatnya lebih deket sama Voldemort sih jadi kayak akhirnya enggak boleh ngomong Voldemort ya sentuh orangnya tuh kan kalau di Harry Potter eh apa katanya enggak boleh disebut namanya itu kan itu mulai berat juga bener maaf 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 nonton kah nonton dong ikutin sih tapi kayak enggak semua tapi lumayan ngikutin apalagi kalau yang kayak masuk masuk ke box office tuh kayak nonton biasanya udah dapet disco lagi dari Kak Arudi iya Halo Kak Arudi terima kasih untuk di sekolah kak Arudi namanya Bojek Mania Oh my god aku lihat tuh di fanbase aku ya di lihat Bojek Mania itu maksudnya gimana sih tolong klarifikasi dong ke saya itu maksudnya seperti apa Bojek Mania kenapa jadi fanbase Bojek ya bukan saya ya tolong ya ini ya emang 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 biasa lah fanbase saya itu orang-orang kreatif gitu loh jadi kayak ada aja lah gitu ya kan kangen Bojek iya nggak apa-apa dia kerjanya juga cuma tidur lo guys sama makan tidur makan tidur makan gitu ya kan kerjanya saya yang kerja yang disenangin malah dia gitu ya tolongnya ini ya bisa andeh skyhide pernah belum ciskai itu apa ya kayak belum pernah deh skyhide itu film atau apa oh iya film Oh skyhide yang sekolah di atas bukan nih udah dong Oh my god ini ngakbat iya ini yang kayak sekolahnya ada di atas ada di space kan ya udah nonton aku nonton berkali-kali bahkan itu karena ada Disney Channel terus iya suruh-suruh lumayan sih bolehlah iya sekolahnya di atas manfaat banget waktu yang semuanya terakhir kali kayak mereka jadi anak kecil semua jadi bayi semua iya di TV sering diputar dulu emang makanya sering nonton pokoknya segala kalau waktu kita masih kalau waktu masih kecil kan kebanyakan ini kan apa namanya masih nonton di TV gitu ya pokoknya kalau segala hal yang sering diputar di TV tuh pasti sering nonton nggak sih makanya kayak Upin Ipin gitu Upin Ipin sering nonton tapi Upin Ipin seru sih jadi kayak even nggak masuk di TV pun kayak aku bakal tetap cari sih di YouTube ngetah kenapa kayak Upin Ipin itu seru terus Mr. Bin juga sering banget masuk di TV kan cuman aku lebih suka Mr. Bin yang animated yang animasi dibanding yang Mr. Bin bener yang Mr. Bin orang gitu lebih lucu aja tadi bukan nge-like guys hape aku baterainya abis jadi aku harus casin dulu tapi udah kok iya John English suruh aku juga nonton tuh filmnya suka nonton Popeye nggak dulu enggak enggak gitu sih aku nggak gitu maksudnya kayak jarang masuk masuk maksudnya kayak yang di TV aku jarang juga sih nonton Popeye tapi aku kayak berapa kali nonton aku lebih sering nonton tuh Ninja Hattori kalian tau gak sih guys sobat Ninja Hattori seru banget kalian tau gak sih Ninja Hattori sama pokoknya seru banget oh my god terus itu juga kalian Hachi tau gak sih ya Hachi juga seru cintai cintai cintailah animasi Indonesia guys karena sebenernya sebenernya seru kadang-kadang seru banget gitu loh kurang-kurang Ninja oh Ninja Turtle ya Ninja Turtle aku juga nonton sih dulu yang auto animasinya ya bukannya filmnya ya lumayan juga lumayan seru Shinchan oh my god Shinchan selalu nonton sih dulu Shinchan Shinchan bener-bener deh dia tuh kayak konyol gitu loh kayak apa sikap itu konyol itu yang bikin lucu gitu loh donald bebek gak nonton dulu sih kalau donald bebek aku jarang jarang nonton aku lebih sering nonton mickey mouse yang mickey mouse in the clubhouse kalian tau gak sih yang rame-rame dari gila ya 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 Dora Iya kalau Dora itu isap Mas jadi kalau dulu itu ya udah aku minum jadi kalau dulu itu eh apa namanya aku waktu masih kecil masih mereka mungkin ya atau SD aku lupa itu tuh aku tuh suka nonton ini kayak nonton Dora itu tuh kayak pokoknya sebelum tidur itu harus nonton Dora nggak bisa nggak bisa tidur kalau nonton Dora terus dulu itu nonton Dora itu tidur itu harus sambil kan dulu aku ponian ya gitu aku harus nonton Dora kan Dora itu juga ponian jadi tuh aku kayak gini aku bakal bisa tidur kalau misalkan nonton Dora sampai minum susu terus kayak kayak sambil nyisir rambut jadi bener-bener nyisir poni aku tuh sampai bener-bener sehalus tuh guys kayak kalau misalkan nyamuk lewat pun dia bakal dia bakal jatuh kali saking halusnya gitu aku baru bisa tidur dulu tuh kayak gitu jadi bener-bener kayak tiap hari pulang sekolah selalu kerjanya kayak kan dulu kan kalau masih kecil kan disuruh tidur siang kan terus kayak udah nonton Dora sambil kayak sisirin rambut sambil minum susu udah baru bisa tidur jadi kayak yaudah dia posisi kayak tidur itu sambil megangin sisir gitu lho aku nggak bakal mau tidur ya masih dulu kan ditemenin sama mbak kan sebelah aku kayak dia udah tahu banget gitu loh makanya biasanya dia ngambilin sisirnya dari tangan aku kalau aku udah ketiduran coba ponian lagi iya nanti ya aku pengen tahu udah apa banget ke ponian tapi cocok nggak ya tips biar nggak ngantuk pas kejaji cobalah cari hiburan walaupun sebenarnya sangat susah dan sangat saya tidak bisa menyarankan saran yang eh yang apa namanya yang yang pasti bisa yang pasti manjur gitu ya nggak bisa juga ya karena kayak biasa jem-jem apalagi kalau udah lumayan lama di kantor kayak udah setengah jam pasti kayak mulai capek kan udah mulai suntuk ya tapi kayak harus cari apa ya ya ada yang yang harus bisa bikin kayak motivasi itu balik lagi gitu ya kayak ya kalian misalkan refreshingnya emang mungkin nonton sesuatu yang lucu atau kayak ngobrol sama temen walaupun kayak sebentar doang kayak paling 10 menit gitu kalau misalkan emang bisa dan memungkinkan untuk melakukan itu ya kayak sempetin gitu loh itu kayak harus refreshing sejenak lah baru kayak lanjut kerja lagi gitu loh karena kayak kayak biar intinya tuh biar bisa balikin semangatnya kembali gitu loh biar bisa balikin motivasi ya kembali biar kalian bisa semangat lagi kerjanya gitu sih tapi emang susah sih karena kayak pasti bikin ngantuk tapi pasti bisa guys mau join lineal boleh gacilin katakan liya boleh banget sejauh masa nggak boleh let's go join lineal ada di Twitter ya untuk eh untuk apa deh untuk forumnya kamu bisa bikin nggak ngantuk pas lagi kerja thank you karu di oh my god nadi gitu gitu mungkin kalau misalkan emang refreshing kalian buat nonton nonton SR member atau apa gitu ya let's go nonton aja gitu ini dia kayak kalian harus mencari distraction biar bikin kalian semangat lagi gitu lah semangat kerjanya semangat kegiatannya semuanya soke betul lagi weekend kok walaupun doang nggak apa-apa tinggal dua hari lagi tiga hari lagi weekend oke tenang-tenang pasti bisa aku PC dulu ya kenalan dulu kali boleh banget dong kalian let's go ketemu aku ya hari Senin tanggal 25 aku nonton SR mebel jajakin Pak Bos kenapa tuh Pak Bosnya serikutan dong live lagu pertama pas belajar gitar apa lagu pertama pas belajar gitar itu adalah ini aneh banget dia nya random banget tapi when I was your man ya Bruno Mars karena waktu itu itu eh apa ya kan aku pertama kali belajar gitar itu waktu eh aku ekskul dulu atau less dulu ya aku lupa aku lupa antara aku aku ikut ekskul dulu atau aku eh aku suruh ikut ekskul dulu atau 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 less dulu aku lupa lah tapi seingat aku sih aku baru kayak bener-bener kayak belajar gitar terus kayak lagu pertama yang aku perajakan adalah when I was your man ya Bruno Mars gitu karena itu chordnya itu banyak tapi itu kayak eh maksudnya yang simple-simple enggak ada yang kayak pakai satu jari yang kalau misalkan kalian kalau ngerti gitar ke F gitu kan pakai satu jari ini full kan kalau yang when I was your man tuh kayak ada juga F tapi itu kayak ngerti gak sih kayak dia tuh banyak perubahan chord tapi tuh yang enggak chord itu enggak yang susah-susah gitu loh jadi kayak bisa bisa di ini bisa di apa kayak ya bisa dilakuin lah gitu Hai gitu sih tapi kayak kalau misalkan buat awal-awal jangan pilih susah-susah banget sih dan lagunya kalian harus suka yang kalian enjoy biar happy juga bawainnya gaseh sakit gejari yang main gitar Oh my god sakit banget bukan sakit lagi kelopet kalau orang bilang kapalannya ya tapi pasti kayak gitu karena enggak ada suatu hal yang kayak instan langsung terus kayak enggak ada pengorbanan untuk melakukan sesuatu eh pasti kayak harus ada pengorbanan dan lupa sesuatu gitu gitu ya jadi kayak ya gitu sakit banget kayak sampai ya sampai kelupas gitu semua jarinya yang emang dipakai buat pegang senar gitu sama nggak boleh ada kuku pokoknya nggak berada kuku kayak kuku itu mau sepanjang apapun harus digunting gitu soalnya kayak emang Oh ya pokoknya gitu lah nggak boleh ya kalau bisa nggak ada kuku gitu biar sebenarnya itu nggak ada kuku itu preferensi karena yang biar-biar bikin bikin kalian lebih enak aja masih kayak karena kalau ada kuku iji susah gitu loh suaranya bisa sumbang atau apa gitu gimana caranya biar gak kaku pindah kunci Oh itu itu sebenarnya tergantung seberapa lama jam terbangnya sih kayak masuknya seberapa lama kamu main gitar emang kalau awal-awal itu pasti bakal kagok kayak habis di kesini-kesini kayak susah tapi kayak kalau udah lama dan kayak kalian latihan-latihan terus pasti bakal terbiasa dong terbiasa terus kayak bakal bisa selip bisa terus dengan sendiri gitu ngerti gak sih jadi dia ya belajar ini aja apa namanya eh latihan-latihan aja yang banyak lama-lama terbiasa aku main band sama teman-teman aku Oh my God keren banget kaciru kaciru punya band guys Wow mantap keren banget kok main yang main apa tuh nyanyi temanku sih kaciru main band sama aku Oh begitu Oh my God sama akunnya temennya ciri Oh ada namanya ke Aziz ade siap keren-keren punya benak-benak ceritanya ya dulu waktu aku masih SMA juga aku kayak ada ekskul band kan cuman aku enggak ngambil walaupun kayak aku kayak tertarik sih cuma aku pikir ah kayaknya bakal bakal makan waktu banget gitu soalnya kan eh kalau band gitu kan aku pasti praktisnya atau apanya kan bakal lama banget gitu kan karena buat pentas ke atau buat apa gitu jadi kayak enggak deh gitu karena aku juga udah ambil seni musik gitu loh jadi itu udah itu udah bikin stress tersendiri gitu loh jangan menambahkan kestresan saya ya tolong itu lagu siapa ini lagunya Hone judulnya lalala that's how it goes kamu tertarik bikin lagu ga Oh my God sebenarnya aku udah punya lagu aku pernah bikin karena emang waktu dulu itu ujian praktek seni musik kan aku ada seni musik kan waktu SMA itu adalah bikin lagu jadi tadi aku emang udah pernah bikin lagu sih Hai halo mau dengerin dan kalian pasti kayak pernah saat uh lagi gimana sih nanti ya kalau ada kesempatan untuk membawakan lagu-lagu yang aku buat sendiri wede aku sampai bikin nilai kemoknya semuanya ke satu lagu gitu aku bikin wede aku beli gitar aku beli gitar gak pernah dimainin ini sayang banget kenapa mainin dong Oh my God apa nggak dimainin sayang banget udah beli ayo pasti dimainin guys walaupun emang awalnya susah sih kayak bakal kayak iku nggak bisa bisa Oh kok suara kayak gini terus tapi kayak lama-kelamaan pasti bisa kok Oke memang butuh kebiasaan aja butuh kayak kayak terbiasa Hai pengen snack itu gak sih ngapain kalau sore-sore gini kayak entah kenapa pengen snack gitu pengen itu pengen apa nah pengen es campur aku suka banget sama ayam manis-manis loh guys makanya kayak aku tuh suka banget minum boba aku suka banget ya pokoknya manis-manis gitu sampai kayak mamaku suka enggak marahin aku es campur oh my god aku pengen es campur untuknya es teler kan Tau nggak sih es teler itu yang pakai kelapa sama alpukat enak banget enggak En goddamn selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cito tol yang main gitar oh my god apakah saya harus membuat video cara membaik gitar ASMR keyboard iya kan ASMR keyboard seru banget tau aku suka banget oh iya kalau gitu kita main kalian tau gak sih judulnya type racer jadi tuh kayak ini tuh kayak apa ya kayak main main kalian tau gak sih yang kayak ngetik cepet-cepetan gitu aku udah mulai race-nya aku lawan sama orang nih ini bisa di kalau kalau siapa bisa share screen enak ya let's go aku lagi lawan orang guys oh my god ini asset random maaf ya much biology don't know much about a science book ini aku beneran lagi main guys maaf ya gak bisa liat itu gak bisa liat kamera ini lagi sangat serius i don't know that i love you and i know that oh ini kayaknya liat itu lagu gak sih you love me too what a wonderful world this yeay menang aku juara satu ini itu timenya itu aku speednya 57 WPM WPM tuh apa sih ya pokoknya itulah your speed 57 WPM timenya itu cuma 50 detik akurasinya 97,7% jadi aku cuma salah dikit aku tuh spoin aku udah pelakon 6 yeay oh my god seru lah tau main gitu oh words per minute ya berapa em 57 words per minute 50 detik kayak PC ya GG gak sih good gaming banget gak sih dapet disco dari Kak Farhan Kak Farhan ALV terima kasih Kak Farhan untuk diskonya terima kasih good gaming banget gak sih mhm mhm Jadi inget SMK praktek di lab Emang iya prakteknya disuruh Ini disuruh tulis keyboard Enak banget, oh my god aku juga pengen Dapet 100 saya langsung Oh thank you JASAMIN WERA Si paling pro deh Oh aku ada joke Ini lucu banget Aku sampai kayak Aku kasih tau Leah Terus dia ketawa banget Terus aku kasih tau Raisa Raisa ketawa banget Kan sekarang jauh saya kebanyakan orang Kayak iya deh si paling-si paling itu Terus kayak Aku pernah tuh liat meme Mendingan si paling-si paling Daripada si papapasi Kalian tau gak sih Itu kalian kalau nonton Nonton upi nipit Pasti ngerti gitu loh maksudnya Si papasipa Yang itu, yang opet Itu lho, sumpah itu ngakak banget Si papasipa Si papasipa Itu lho, lucu kan Ya lucu lah Memang lucu guys Ya gitu guys Yang binatang, iya yang binatang Yang maminya, mamanya serem banget Dia bisa tipe-tipe gede Sumpah itu kalau misalkan kalian nonton Nonton apa namanya nonton upi nipin Itu bener-bener se-luci Itu waktu pertama kali aku baca aja Itu yang pun lucu banget Kenapa lucu banget Ini kayak gue yang receh Atau kayak emang lucu gitu Tapi emang lucu sih Bandingan si paling-paling Daripada si papasipaka Ini lagu lama Yang penyanyi adalah Seila Majid Wede Mungkin saya akan suka Karena lagu lama Si papasipa Si papasipa Sisi Itu lucu sih Ya kan lucu lah Ya sekarang lagi musim She or his time ya Oh ini Aku tau ini lagu Kalian masih tau lagi Oh my god Enak sekali lagunya She's a 10 Tapi kalau nonton SR Ketiduran Satu kali ya Tidak menghargai ya Gak apa sih Kalau misalkan dia capek Ketiduran juga gak apa Ya It's okay Tidak menghargai ya Tidak menghargai ya Yang menyaksikan si papanya Kulang tolong yang adaku Tidak menghargai ya He's a 10 Tapi gak suka jagung Dia tetap 10 Ya kan orang punya opini Masih-masih Ya Setelah dia gitu Mau suka apa Mau gak suka apa Ya kan ya Judulnya apa sih Judulnya dia Dari Shayla Shayla Majid Enak kan lagunya Tidak menghargai ya Tidak menghargai ya Malah pun yang menimu Kami saling terpaku Diam seribu basah Hilang semua kata Yang terangkaikan Oh hati ini Bila-bila saat itu Kami hendak sering warna Menari yang terpaku Oh mulan hanimu He's a 10 But his name is Bojek He's a 10 He's a 10 But his name is Bojek Yang kenapa-kenapa sih Tetap 10 gak sih Itu tuh gak ada ininya Tau guys Kayak Yaudah gitu loh Emang kayak Gak bisa diubah Gak sih Gak sih Gak sih Ayo coba kita cari lagi Lagi lagu apalagi Ini apa ya Seperti saya sering dengar lagu ini Coba kita dengar Ini lagu Iya aku cinta kau dan dia Oh my god Gede banget suaranya kayaknya mami aku lagi masak deh Gede sih Putu lagu jepang dong Tadi aku udah putu lagu jepang Tau Kalian gak sadar ya Tapi waktu aku putu lagu jepang gak ada yang komen Kayaknya enak tuh masakannya Iya memang masakan Apa mami masakan Kedengah sampe live eser Kayaknya gede banget nih Gatau goreng apa ya Tapi mami aku tuh jago banget masak Jadi emang semua masakan itu enak Aku bentar lagi Nama saya Goreng apa oseng? Goreng 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 Tadi kedengeran suara minyaknya Makan yang paling suka Banyak yang paling suka Tapi yang paling aku bener-bener kayak Gak bisa nolak itu adalah sushi Kenapa orang tuh gak gitu suka seafood sih Kayak padahal seafood itu makanan yang paling enak Maksudnya kayak salah satu makanan yang paling enak adalah seafood Tapi masih kayak Aku lebih sering ketemu orang yang kayak gak suka sama seafood Dibanding gak suka sama kayak daging ayam gitu Iya sih Padahal seafood enak banget Makanan Indo Yes, makan Indo tuh enak banget juga Kenapa aku bilang makanan Indo enak? Karena makanan Indo tuh bener-bener variasi banget loh Kayaknya semua ada Mau yang manis ada Mau yang asin ada Mau yang asem ada Mau yang Pokoknya kayak semua makanan Indo tuh kayak dengan variasi yang berbeda-beda Tapi kayak enak semua gitu gak sih Kayak karena kalau Indonesia gitu kan makanannya ini kan Banyak bumbunya gitu Itu yang bikin enak Gitu kan dia nyanyi ya Enggak lah Dia juga lebih bagus guys Dia bagus nyanyi ya Kok bisa ya nyanyi gitu Keren sekali Sifat banyak yang bikin alergi Iya sih Iya iya Maksudnya kenapa orang pernah gak gitu Suka Itu yang pertama Kanan banyak yang bikin alergi Terus yang kedua seafood itu Apa namanya Seafood itu mungkin orang liatnya ribet Makannya ya sih Kayak apalagi kalau makan kepiting Ribet banget kan harus dibuka-buka Lalu siapain terus harus pakai tangan Ya bikin pusing Apalagi buat cowok Pasti bikin pusing banget kan Bikin ribet gitu Kayak Makan seafood ribet banget Ayam goreng paling bener Paling simple ya Sama takut tempe ya Ribet bayarnya kalau bawa pacar Emang iya Kenapa Oh karena seafood mahal Tapi emang seafood mahal Bukannya biasa aja Kan seafood banyaknya kayak Yang kayak Enggak Ya kayak Apa sih mahal Makan gratis mau gak cek Oh my god Makan gratis dimana nih Info location dong Seafood sukanya cuman lobster sama cumi Ya lobster enak sih Tapi jarang orang yang pesen lobster Kebanyakan pesennya cumi Cumi tuh enak banget Kalau cumi goreng tepung ya Lele seafood bukan ya Mungkin kali ya Termasuk lah Biasanya di beda gitu Apa namanya Biasanya sih Yang jual yang jual ya berbeda gitu Kayak lele sih gak pernah ada di seafood Tapi kayak ya termasuk mungkin ya Enggak sih Lele kan tinggalin di ini gak sih guys Kayak di Di apa namanya Ya di sungai gitu ya Bukan di laut dia Air tawarkan dia soalnya Iya lele tambak Kenapa orang kayak Pada bilang Lele tuh jorok makannya Padahal kan sekarang Kebanyakan lele itu kan ditambak Jadi kayak Enggak semuanya Makan itu jorok gitu loh Ya gak sih kan banyak yang Budi daya lele sekarang Duduk Ditambak sakit Tembak kayak itu Mohon maaf Mohon maaf Semaaf-maafnya Dagingnya lembek Ko lele Emang iya Aku Aku belum pernah makan lele sih Jadi aku gak tau Gimana isinya Rasanya Why What more Ikan patin Ikan patin tuh apa Ikan patin Bentuknya kayak lele Kali gak enak Emang iya Tapi kayak orang Kenapa banyak banget Yang bilang lele enak Cisai jepet asa Kan loh Cisai udang atau cumi Oh gak bisa milih Sebenarnya tergantung Dimasaknya sih Kayak kalau udang Udah cabai Aku paling gak bisa Enggak makan Udah cabai Karena udah cabai Saya enak itu Kalau misalkan cumi Cumi goreng tepung Yang paling enak Ya gitu sih Tergantung kayak dimasakkinnya Gimana gitu Tapi suka dua-duanya Oke aku akan Menyelesaikan SR ini Maaf ya guys Tapi kita udah sejam lebih Gasee Karena saya Mau berkegiatan lagi Habis ini Oke Let's go Sekarang aku akan Membacakan Membacakan Podil Gift dapet dari Kashifa lagi Nanti dia kasih disco Terima kasih banyak Kashifa Untuk disconya Terima kasih Terima kasih Oke Besok SR lagi Gachi nanti ya Aku kabarin ya Aku pasti kabarin Kalau aku mau SR Pasti aku kabarin Di twitter Oke Jadi tenang saja Oke Aku akan bacain podium Dari 50 Dari 50 besar Seperti biasanya Oke Yang ke 50 Lalu ada Kak Hap-Hap Terima kasih banyak Kak Hap-Hap Yang ke 49 Ada Kak Mia Halo Kak Mia Terima kasih Di ke 48 Ada Kak Gid-Gid Terus ke 47 Ada Kak Biterboba Ke 46 Ada Kak Rafli Pram Terus ke 45 Ada Kak Selin Slebe Wedeh Ganti lagi Namanya Gislebe Eh atau kemarin Slebe juga ya Aku lupa Oke Terus ke 44 Ada Kak Fitri PTLC Yang ke 43 Ada Kak Yusuf Yang ke 42 Ada Kak Dharma 242 Yang ke 41 Kak Citer Sayang Siska Ke 40 Ada Kak Hill Sangwin Wedeh Sangwin Oh sinyalin Halo Kak Hill Terus ke 39 Ada Kak Timo Ke 38 Ada Kak Fahmi Alauddin Terus ke 37 Ada Kak Gredi Dibaca Dibacanya Gredi Oh ya benar Berarti benar ya Kak Gredi Terima kasih 36 Ada Kak Temen Cieru Ke 35 Ada Kak Sergi Ke 34 Ada Kak Bayartik Terus ke 33 Ada Kak Rifanisasi Sedang berjuang Semangatnya Semangat berjuang ya Kak Terus ke 32 Ada Kak Soit For You Ke 31 Ada Kak Rija 30 Ada Kak Iqbalas Ke 29 Ada Burung Hitam Besar Terus ke 28 Ada Kak Valdi Ke 27 Ada Kak Yayan Terus ke 26 Ada Kak Ngimamin Terus ke 25 Ada Kak Safi 24 Arfiannya Bojek Bojek lagi ya 23 Ada Kak Nigel 22 Ada Kak Reizo Lin Oshi Wow Thank you Ke 21 Ada Kak Otak Geser Ke 20 Ada Kak Alsagiape Ke 19 Ada Kak Eisa Terus ke 18 Ada Kak Virgi Ke 17 Ada Kak Anak Buah Cieru Waduh temennya Kak Cieru Sudah banyak ya Ke 16 Ada Kak Tidehunter Terus ke 15 Ada Kak Edy Priyono Ke 14 Ada Kak Deni Ke 13 Ada Kak Cieru Ke 12 Ada Kak Sahabatnya Cieru Meetingnya Kak Ando Terus ke 9 Ada Kak Punpun Feel Blue Semangat Kak Punpun Terus ke 8 Ada Kak Anhar Ke 7 Ada Kak Arudi Bojek Mania Ke 6 Ada Kak Isdi Terus ke 5 Ada Kak Aan Anugrah 24 Ke 4 Ada Kak Viti Ketiga Ada Kak Ryan Ada Kak Dugder Kedua Ada Kak Farhan Ayofe Dan yang pertama Ada Kak Siva Terima kasih banyak Kak Siva Terima kasih banyak Untuk semuanya Hari ini Today Semangat Untuk hari ini Nanti aku Kalau misalnya Aku bakal Kasih tau lagi Oke Sekarang Ini dulu Gak sih Pep dulu Tiga Ya aku harus Gak tiga Agak sih Aku peace Mulu Satu Dua Tiga Tapi mau apa lagi Udah ya Satu Dua Tiga Oke Lagi Satu Dua Tiga Oke deh Kalau gitu Oke Terima kasih Semuanya Yang sudah Nonton hari ini Bye bye See you See you Di PC Tanggal 25 Hari Senin See you RKJ juga Lusa Tanggal Hari Jumat See you Di next show Berikutnya Oke Dadah semuanya Bye bye Love you Semangat Dadah Dadah Bye 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 bye